saya tapi saya enggak boleh balapan dulu akhirnya bisa membuktikan itu terus saya mulai balapan dari sama mas pendos itu terus kebetulan yang di Jakarta eh di salah tiga ada kenal bos Budi di lancar terus saya dijak ngobrol kamu tak buat tak bikinin motor mau enggak nanti kalau mau ikut saya ke Jakarta terus dibikinin motor Ninja sama Satria waktu itu di langsung saya diajak ke CMS Nah itu udah menurut saya puji perjalanan banget udah naik satu step saya ke Jakarta itu enggak naik pick up lagi dulu kan naik pick up kalau balapan Jakarta di Bandung di Surabaya itu naik pick up di belakang lagi itu tahun-tahun dulu terus 24 itu udah naik eh udah apa naik step lagi diajak naik sedan ya jadi ini kan seneng kan sampai sana kulit nggak kerasa keringetan apa-apa kan pakai AC kalau dibak kan hitam semua ini ajanya hitam semua terus apa tapi kan dulu jarang masuk angin kan masih masih muda setelah terus diajak ke sana terus kalau kamu mau setting di sini sama-sama siapa kok kayak Rikan bilang itu setting di sini akhirnya setting sana saya mayoran 24 itu terus itu kan mau menjelang 2005 nah terus motonya di tes 2004 itu ke satu itu best time nah terus sama bos buji bilang gini udah leh kamu tak gaji satu bulan itu satu juta setengah itu awal 2005 dua tahun ini nggak usah tak kontrak-kontrak yang banyak pokoknya tak gaji satu juta setengah Oh ya bos saya cuma naik tiga motor yang dua itu Satria sama Ninja itu bikinan CMS yang Vega bikinan Pels Pele Oh ya modal saya cuma tiga motor itu di tahun 2005 saya ikut ke jurnas di input ke jurnas pertama kali di Indonesia ada ke jurnas drug bag itu saya dari tim cms kerehuri itu ngikutin event itu nah puji Tuhan dari event itu dalam satu tahun itu saya juara nasional juara nasional terus ah saya akan mudah punya pendapatan dari bos budi satu juta setengah itu awal-awal 2004 itu kan saya udah bisa dari mas pendos itu saya udah bisa beli motor sendiri dengan cara apa kredit kan malah 2005 ditambahin kontrak itu eh apa saya pengen beli motor lagi karena pas pas itu mungkin bales dendam saya pas waktu sakit itu kan enggak ada yang ngajak main temen-temen yang pada hilang semua terus apa motor juga di rumah sampai enggak ada kan sampai buat buat beli obat kan sampai habis semua dulu kalau menurut bagi saya sih saya bapak saya itu bukan orang kaya cuman kalau mobil motor itu punya gitu lah nah itu sampai sampai habis itu buat pengobatan saya nah itu dari situ saya kalau di rumah kesepian saya cita-cita saya cuman gini suatu saat kalau saya sukses saya pengen punya motor yang banyak ya puji Tuhan kecapaian itu 25 itu beli motor satu lagi ini motor satu lagi jadi saya satu orang punya motor dua di rumah nah yang motor yang satu buat balapan yang satu buat harian balapan liar bukan balapan resmi di Semarang kan terus 25 itu juara nasional terus kan Bos Budi ada apa ada usaha Pak atau apa itu yang yang mau ditekunin akhirnya dia mutusin off 2005 2006 tapi saya udah dapat tawaran dari Mas Jusron ya karena sebelumnya 2004 itu saya udah kenal sama Mas Jusron pernah join dan 2005 ya beberapa motor ada yang join juga dan terus 2006 udah kamu ikut saya kamu digaji berapa di sana satu juta setengah setiap bulan berarti kan apa saat dalam waktu satu tahun gajinya 18 juta udah gini aja kamu kamu tak tak kasih dua kali lipat ikut saya ya udah akhirnya di sama Mas Jusron juga di kontrak kalau itu di kontrak itu 2006 akhirnya saya gabung sama Mas Jusron 2006 kebetulan juara nasional lagi 2006-2007 juara nasional lagi 2008-2008 itu mendekati bulan pertengahan-pertengahan tahun lah 2008-2008 saya kalau di rumah kan didoktrin sama ibu kamu itu balapan udah menang terus kok masih cuman punya motor mulai nabung beli apa kalau bisa besok dikumpulin buat beli rumah sendiri buat beli apa mobil atau apa tapi impian beli mobil itu saya masih jauh kan masih suka motor jadi nah motor suka balap motor nah cakep jadikan kalau zaman dulu saya seneng seringnya itu naik motor dari Semarang ke Jogja kadang naik bis bis diantar sama ibu diantar sama pacar saya di apa terminal naik bis ke Jogja pacar mantan saya tapi sekarang udah jadi istri itu kan dari 2005 saya pacaran sama itu nah terus 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 jadi di apa dibujuk sama ibu saya udah itu motor mu jual semua oh 2008-2008 saya motor punya motor lagi tiga jadi jadi tiga jadi tiga yang satu lunas beli lagi yang satu lunas beli lagi itu kan jadi tiga tahun 2008 itu itu belum termasuk motor-motor yang apa yang gini kadang ada yang saya beli murah-murah gitu kan jadi di rumah itu ada empat atau lima totalnya motornya itu tahun 2008 itu saya beli sendiri dari hasil balapan juga terus saya kan udah mulai bengkel juga itu 2008 saya mulai bengkel itu 2005-2004 jadi saya mulai awal mulai pegang motor lagi saya utak-alte lagi di rumah itu kan terus jadi saya bengkel di rumah punya motor sendiri buat balap liar ada sendiri buat harian ada sendiri buat pacaran juga saya beli motor sendiri ya itu pacar saya itu kan kadang-kadang saya nggak bisa ngantar sekolah sekian jadi istri saya saya nggak bisa ngantar sekolah kalau saya kan dimasukkan dulu lama seminggu kadang baru pulang dan dua minggu padahal tiap hari kalau di Semarang pagi itu ngantar sekolah hanya saya beli motor sendiri buat dia sekolah itu kan apa ya ya kalau buat saya sih kebanggaan buat saya sendiri dalam hati saya bisa buat sendiri bisa ngasih orangtua nah itu saya udah mulai berpikir buat terutama egois saya udah mulai keluar jadi saya yang saya dapetin di luar itu yang penting yang pertama buat orangtua saya yang kedua buat masa depan saya masa depan saya sebenarnya pacar saya itulah kayak gitu jadi uangnya cuma buat itu-itu aja tapi udah mulai kebentuk saya nggak nggak mulai tidur di jalan atau gembel tadi kan gembel di jalan udah nggak udah nggak kayak kayak gitu terus 2008 saya itu udah punya motor beberapa motor itu saya dibucuk sama orangtua saya ibu saya hanya dipaksa buat beli mobil nah saya jual itu dua motor jupiter sama nano Mio sama Mio dijual nanti kurangnya kamu masukin BPR kamu ngangsur daripada uangmu habis buat beli-beli yang nggak penting dulu kan saya beli variasi-variasi motor itu sampai banyak kadang dirumah itu motor yang buat balapan itu motor satu pelaknya lima lima setel nanti cover-covernya dulu kan saya seneng ganti cover dayawan hari ini pakai merah besok pakai silver besoknya lagi pakai pink jadi cover juga lima itu satu motor jadi uangnya habis buat itu kadang kan beli cover yang imitasi dicetin dulu kan senengnya ngecat-ngecat gitu uangnya habis buat gitu nggak ada manfaatnya akhirnya buat bisa kebeli beli mobil pertama kali nah itu nanti bulan depan bapak saya mau pulang nah dulu kan nggak ada kabar-kabar sekarang saya udah beli mobil ini kalau sekarang kan sekarang beli mobil beberapa menit orangtua tahu kan bisa dari sosmed atau dari apa kalau dulu kan nggak telepon tuh masih di wartel apalagi di bapak saya di Jakarta itu kan punya kantor kalau mau telepon kalau bapak saya nggak ada di tempat ya nanti tunggu sore atau tunggu malam atau besok baru bisa nyambung kan dulu nggak gitu jadi nggak tahu bapak saya saya bisa beli mobil itu saya mau nunjukin ke bapak kan belum tahu belum bisa terus bulan depan pulang ya bulan depan pulang nanti mau ada acara nikahan Oh ya Oh sebelum itu pernah eh saya aja main-main dengan pakai mobil itu saat itu pertama kali yang yang pulang ke saya bapak nanti bulan depan pulang lagi soalnya ponakan kan ada yang mau nikah Oh ya nanti pakai aja mobil kita ke Solo bareng-bareng itu mau nunjukin ke mau pamer lah istilahnya mau pamer ke saudara-saudara kalau balapan itu bisa ngasilin apa eh sesuatu buat saya ternyata ya itu bulan November itu seri terakhir ke jurnas di eh Juanda Lanut Juanda Surabaya mau seri terakhir saya saya poin saya itu udah jauh jadi apa nggak main pun saya bisa juara umum asal start-up saya bisa juara nasional nah itu sehari Kamis udah saya siapin mobilnya udah saya siapin buat yaitu hari Kamis hari Kamis saya mau berangkat balapan di kejurnas seri terakhir di Juanda itu karena poinnya udah tinggi kan saya udah pede pokoknya saya nggak pernah nggak usah nyiapin fisik atau nggak usah nyiapin motor asal saya start hari itu saya juara nasional nah sebelumnya itu hari Rabu saya telpon sama bapak itu saya udah punya handphone ya handphone handphone biasa itu Nokia yang gamenya ada ular-ularnya itu loh ular tangga itu telepon terus apa ngabarin kalau bapak ini lagi sakit cuman ngomongnya sakit mah gitu kan oh iya Pak cepet sembuh nanti kalau nggak bisa pulang nggak usah dipaksain kalau memang mau pulang besok ngabarin nanti mobilnya tak tinggal buat nikahan adik-adik keponakan di Solo kan terus Oh ya besok mau ngabarin nah jadi saya malam itu nyiapin kan saya seneng apa ngawat-ngawat mobil gitu kan saya bersihin semua pokoknya antara besok kalau bapak ngabarin mobil nggak tinggal saya naik bis atau kalau nggak jadi ngabarin atau masih sakit saya mau naik mobil ke Jogjanya ke Surabayanya nah pagi-pagi itu saya minta dibangunin ibu jam 4 pagi mau apa mau berangkat ke Jogja terus saya itu dibangunin saya lihat kalau udah jam 5 kan udah telat ah telan curah nggak usah nggak apa-apa telatin sekalian dan itu lagi Oh ibu itu bangunin saya agak-agak keras itu kan ternyata telepon rumah jadi dari dari Jakarta dan rumah kalau bapak itu udah meninggal gitu jadi saya kan nggak percaya saya telepon ya gereja kan kau kalau di Jakarta Bapak saya kan aktif di gereja jadi organisasi gereja itu kan setiap hari pokoknya intinya aktif di gereja itu jadi saya telepon kebetulan pendetanya itu gimana ya mungkin mau ngomong langsung nggak enak kan nggak apa nggak nggak sampai ngomong iya Pak Bapak saya Pak namanya Pak Warno Pak Warno itu terlalu baik orangnya gini-gini malah nggak nggak ngeritain penyakitnya kan terus saya itu nunggu-nunggu terus ini ternyata Tuhan lebih sayang sama Pak Warno itu saya nggak percaya malah masih sampai sampai siang itu tetep nggak percaya masuk Bapak saya meninggal saya ibu saya nangis adik saya nangis saya juga nangis terus itu jadi janjian waktu mau ke nikahan adik itu ternyata Bapak bilang mau pulang itu pulangnya udah sama mobil jenazah jadi hari itu juga saya urus terus apa pulangan dari rumah sakit sana terus udah administrasi udah di beresin diantar dari dari sana jam 11 siang sampai Semarang itu jam 7 itu saya ditelepon dari ambulan Mas saya udah masuk Semarang ini kemana Oh saya arahkan ke tol nah arahkan ke tol itu saya jemputkan sebut pakai nggak jemput sama pacar saya saya jemput ada saya lihat dari jauh ada ambulan ambulan apa yang lampunya nyalakan saya itu malah kayak orang halamun gitu nggak percaya jadi saat itu juga saya minta itu dibuka di tol itu di udah mas nggak usah dibuka ini ini nanti kasihan Bapaknya tapi nggak percaya saya pokoknya nggak percaya kalau itu Bapak saya gitu akhirnya terpasang nggak bisa dibuka terus apa lama kan disitu pokoknya saya minta dibuka akhirnya saya pulang sampai rumah dibuka itu bener-bener Bapak saya itu lah yang bikin saya drop langsung apa ya Wah merasa merasa Wah kayak kehilangan kayak kehilangan apa ya segala-galanya kan kayak gitu terus soalnya Bapak saya itu nggak pernah sakit nggak pernah ngelong-ngelong apa-apa tahu-tahu itu hari Rabu telepon Kamis malam nggak ada Kamis malam itu setengah-tengah malam jam 12-an itu hari Jumat sampai Semarang nah kan hari Sabtu itu saya harusnya mengikut penyisian di Juanda dan saya telpon Mas kalau saya maju-juron kalau saya telpon kalau saya nggak berangkat gimana ya nggak apa-apa nggak usah mikirin balapan maju-juron bilang gitu terus dari pihak panitiannya di kepanitian di Keju nasional saya telpon sama Pak Bambang Bambang Kapten terima kasih